Bolehkah seorang istri tidak berimam kepada suami yang istri itu tahu bahwasanya bacaan suami ini banyak salahnya maka yang menjadi patokan ibu adalah bahwasanya apakah kesalahannya fatal dalam artian al-fateha saja dia salah terus karena itu rukun sholat tapi kalau kemudian kesalahannya itu tidak fatal artinya ringan enggak sampai level misalnya salah huruf karena kalau bahasa Arab sudah salah huruf selesai sudah maknanya sudah lain ya berkaitan dengan tajwid misalnya yang pengen tanyakan mungkin panjang pendeknya kurang yang harusnya dua dia cuma baca satu harusnya empat dia baca dua itu ringan yang ulun maksudkan adalah betul-betul huruf yang dia baca salah makhruj huruf yang harusnya misalnya dan itu misalnya terjadi di surah al-fatihah maka bukan berarti kemudian kita langsung pak bapak gak layak jadi imam enggak support dia semangati dia untuk memperbaiki bacaannya enggak perlu banyak enggak perlu hafal banyak surah dulu mungkin dia memang belum mampu tapi al-fatihahnya harus benar kemudian ya mungkin surah-surah pendek yang ringan kenapa? karena dia pemimpin biarkan dia kemudian menjadi imam tapi support dia untuk pak bapak harus perbaiki bacaan bapak harus ditahsin lagi kalau perlu privat pak begitu ya deh iya ada tuh ustaz fulan bapak privat ya? iya akhirnya diperbaiki bacaan wallahu alamu sohab jadi jangan biarkan kesalahan itu kemudian berlarut-larut dan untuk hey para suami yang dimana anda mungkin di posisi itu harus sadar diri anda memang salah anda memang belum ya ini tepat pelafalan huruf-huruf dalam bahasa Arab khususnya pada surah al-fatihah dimana ia rukun salah anda hancur rukunnya rumah kalau misalnya tiangnya gak ada hancur rukunnya salah ya ambruk jadi ya ini bukan cuma kemudian anda tidak beriman tapi support dia untuk memperbaiki bacaan berkaitan dengan surah mungkin surah-surah pendek yang mungkin ya ini mudah dihafal mudah kemudian menghargul hurufnya dan harus tahsin Allah yang bisa untuk solusinya sementara misalnya dia belum bagus al-fatihahnya dia belum bagus kemudian ya ini kesalahannya fatal maka mungkin anak anda anda punya anak laki-laki anda punya saudara laki-laki yang lain yang menjadi imam yang lain yang menjadi imam terima kasih jazakumlau khairan wabarakalufikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati